Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya selamat pagi selamat beraktifitas semuanya baik di video kali ini kita akan lanjutkan materi kita tentang menggambar denda rumah tipe 36 eh di video sebelumnya kita sudah belajar membuat garis yang terlain sama kolom praktisnya ya sama untuk arsiran baik di video kali ini kita akan tunjukkan lagi bagaimana cara membuat notasi pintu sama notasi jendela ya kita akan mencoba buat notasi pintunya sama notasi jendelanya baik yang pertama saya akan merapikan kolomnya terlebih dahulu ya untuk garis-garis yang ini saya akan sembunyikan ya saya akan tutup menggunakan perintah web out baik sekarang ini saya klik dua kali kemudian oke seperti itu kemudian ini saya akan copy ya ini saya akan copy kolomnya seperti ini kemudian saya jadikan give out people out seperti ini ya kemudian poli lain kita pilih poli lain seperti ini kemudian klik kemudian kita iris poli lainnya di awal nah sekarang ini adalah objek web outnya kita akan coba tinggi ke sini oke baik sekarang saya akan posisikan di bagian belakang caranya klik seperti ini klik kanan kode sentuh back Oke ini posisi bagian belakang saya akan tempel seperti ini ya posisinya di belakang garis yang warna pink ini nah ketika kita misalnya mau menghapus garisnya nih ya kita tidak memunculkan garisnya bisa kita mencet image apa web out frame if out frame kemudian videonya saya isikan nol nah disini tetap ada ya tak cuma garisnya eh hilang ini saya pindahkan dan angkat seperti ini baik ini sudah ada reportnya di posisi bagian belakang cuma biasanya saya hilangkan setelah itu kita close block editor kemudian save maka seperti ini masih ada yang agak ganjil sedikit ya eh kita ulang edit sekali lagi ini garisnya ini saya buat di depan front eh ke order sentuh frontnya phone yang ini ini posisi bagian depan kita ulang dulu ini kita posisikan ke belakang sentuh back kemudian kita letakkan di posisi ini oke sudah masuknya kita akan coba close block editor nah baik nah kemudian garis-garis yang tadi ini adalah garis yang terlain sudah tidak terlihat lagi ya tanpa kita harus memotong eh tanpa kita harus memotong seperti itu ini sangat cepat sekali ini sangat bermanfaat bagi teman-teman yang yang mencoba buat trik ini akan dicoba menggunakan perintah paper out Oke seperti itu semoga bisa ini jadi referensi baik sekarang kita akan coba membuat kusennya ya kusen kita akan buat layar kusen la enter kita tambahkan layer saya ke layar 0 tambahkan layar RS kusen kusen ntar warnanya misalnya kita warna seperti ini kelari nomor 30 ya tebalan ya mungkin 0,09 saya gunakan 0,09 seperti itu kemudian diaktifkan di set current seperti ini baik kita akan coba membuat pintu ini ya pintu utamanya dulu sama pintu kamar dan pintu belakang caranya kita buat kotak seperti ini ya ini kalau punya 15 saya samakan saya buat 6,15 enter seperti ini kemudian saya buat tak ikan nya disini ya tak ikan nya saya buat 1,3 ini ya tak ikan nya 1,3 saya buat ini Oke kemudian untuk lebar pintunya saya buat 90 lain saya ambil dari sini ujung sini ya ke ujung ini saya buat 90 oke dari ujung ke ujung ya dari sini dari sini 90 ini saya copy ini saya buang ujung dulu tren baik kemudian ini kita mirror mirror pada sini ya tengahnya pas oke jadi ketika saya ukur dari ujung sini kesini itu 90 ciraknya oke nah yang ini yang ini untuk ukuran pintu saya buat kotak seperti ini ya seperti ini kemudian saya rotasikan saya rotasi kembali ke atas seperti ini nah ini baik setelah ini saya buang ya ini saya buang sementara dulu oke seperti itu baru saya gunakan star center end kita akan cari star center angle star center end kita akan cari star center end kita startnya disini ya centernya end disini baik ini sudah ini kita bisa modifikasi seperti ini kita ke garis center color nya saya akan berubah ke misalnya ini oke skalanya skala ini saya buat 10 supaya lebih terlihat garis putus-putus ya semoga kelihatan nah kemudian untuk disini disini saya akan eksplode dulu ya ini saya akan offset 10 ya untuk tentunya 10 seperti ini 10 juga 10 nah setelah jadi seperti ini ini kita jadikan blok ya ini kita jadikan blok saya namakan pintu ukuran 90 ukuran 90 cm ukuran 90 cm selek objek sudah tadi ketika sudah diselek objek maka akan muncul disini koden pick point kita pick di posisi ini setelah itu kita oke nah sekarang kita akan coba pasang di posisi ini ya oh iya satu lagi teman-teman sekalian ketika misalnya itu sudah dijadikan blok meskipun saya sudah hapus seperti ini ini ketika saya ingin mau memanggil ulang saya tinggal keingsar kemudian ke notasi pintu ini saya tinggal ambil seperti ini atau akan lanjutkan 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 baik nah sekarang ini tinggal di copy lagi ya ini seperti ini saya letakkan satu disini 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 juga satu untuk pintu belakang ini dirotasi kita rotasi kita rotasi kita rotasi seperti ini setelah dirotasi kita mirror lagi bentar mirror yes sebenarnya bisa kita memberikan action di untuk di bloknya ya cuma nanti kita akan pelajari lebih lanjut yang tentu action baik nah ini kita mau seperti ini ya oke kemudian ini bisa saya buang tinggal di mirror kita mirror lagi seperti ini ya kemudian di mirror yes kita buat kamu seperti ini nah saya jadi sekarang kita akan eh memberikan whip out supaya garis-garis ini tidak terlihat ya agar sini tidak terlihat teman-teman kalian oke caranya kita masuk ke sini kemudian oke masuk ke bloknya yang selesai ya kemudian kita tutupi lagi menggunakan kotak seperti ini baik nah ini untuk penutup whip out nya sekarang kita jadikan whip out kemudian poli lain kita pilih seperti ini yes kita hapus nah ini sudah ada sekarang kita bawa ke belakang ini posisi belakang klik whip out nya seperti ini kita klik kanan draw order send to back nah seperti ini ya ini sudah ada ya di posisi bagian belakang itu akan cek close flow creditor save nah maka ini sudah hilang ya udah oke untuk perbedaan elevasinya untuk perbedaan elevasinya saya akan garis buat garis seperti ini ke sini ya ini menandakan bahwa untuk garis teras sama lantai dalam itu berbeda elevasinya ya jadi ketika ada garis seperti ini itu menunjukkan bahwa perbedaan elevasinya kemudian di sini juga oke baik nah seperti itu satu lagi teman-teman sekalian Oh ya untuk pintu toilet ini saya akan copy dulu ini saja saya akan ambilkan ya supaya tidak membuat ulang lagi ini saya eksplode dulu baik nah ini ini saya akan ambil ini saya copy seperti ini ya Oden saya buat ukurannya 70 sini 70 ya Oden di mirror kita mirror seperti ini hai 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 hapus Hai Hai untuk Pinto toilet saya buat seperti ini karena nanti ada perbedaan lantai apa nanti utamanya sama untuk tetepnya koreng rc2 seperti ya Oden di rotasi rotasi seperti ini oke hai 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 oke Baik sekarang kita gunakan star center n stuenya ya nnk3 baik seperti itu kemudian ini di match properties ini kita jadikan block B enter notasi pintu toilet notasi pintu kamar mandi kamar mandi kita select objeknya seperti ini enter kemudian pick point kemudian ok ini sudah tinggal whip out kita akan masuk ke blocknya seperti ini ok teman-teman bisa memberikan parameter sama action misalnya flipnya boleh nanti tapi nanti kita akan coba itu terus sementara kita pelajar yang dasar-dasar dulu teman-teman sekalian ok ini saya akan buat whip out di posisi ini kemudian ketik whip out kemudian saya buat pilih polyline kita hapus polyline sekarang kita ini posisikan di bagian belakang kita klik seperti ini klik kanan reorder send to back posisinya sudah di belakang setelah itu kita send baik nah ini sudah ada yang ini saya uang ya baik setelah itu baru kita pindahkan ke sini untuk pintu toiletnya kita posisikan di ini kita rotasi kita rotasi baik seperti ini baru mirror yes seperti itu baru kita move ada yang ganjal ini kita bawa ke front send order send to back to front oke baik ini posisi dan depan seperti ini maka garis-garisnya sudah tidak terlihat lagi karena kita menggunakan impact out oke saya kira cukup untuk materi untuk pembuatan notasi pintu semoga bermanfaat untuk materi kali ini ya teman-teman silahkan dicoba jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh